Pasca pengerusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur oleh masa kondisi luar dan dalam Polsek Ciracas dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Suasana lalu lintas di depan kantor Polsek Ciracas Jakarta Timur yang sempat lumpuh pagi tadi sudah kembali normal. Tampak sejumlah polisi lalu lintas melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi yang mulai mengalami kepadatan. Sementara itu suasana di luar maupun di dalam Polsek Ciracas Jakarta Timur dijaga ketat aparat gabungan TNI dan Polri. Bahkan bekas-bekas pasca kebakaran dan pengerusakan di dalam dan luar Polsek pun masih berada di lokasi. Pintu gerbang masuk Polsek ditutupi papan triplek dan dilarang keras untuk awak media maupun warga melihat dan masuk ke dalam kawasan Polsek. Sejumlah kendaraan yang dibakar dan dirusak juga ditutupi terpal berwarna biru. Warga sekitar lokasi menuturkan saat kejadian perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas sangat mencekam dan ketakutan. Pasalnya warga dilarang untuk melihat dan diminta masuk ke dalam rumah masing-masing. Pada disuruh masuk semua. Ketakutan Pak? Iya diusir semualah pokoknya pada masuk semua. Tapi warga ketakutan Pak? Iya ketakutan lah masalahnya. Jadi takutnya kena sasaran gitu. Wah kurang tahu udah begitu penuh sih warga semua ini juga. Sama warga tuh langsung pada... Nomor aduk gitu iya campur. Pada takut keluar lah. Masa lihat babesi seperti itu, kok takut atau gimana Pak? Wah kok takut lagi. Guna melakukan pembersihan pasca kejadian di dalam Polsek Ciracas, belasan anggota PPSU Pemkot Jakarta Tibur dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan.